Kementerian Agama menggunakan dua metode dalam penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah yang jatuh pada Kamis 13 Mei 2021. Penetapan tersebut berdasarkan metode Rukyatul Hilal atau Melihat Bulan Secara Langsung dan metode kedua yakni Hisab. Kementerian Agama Yahud Kolil Kaumas mengungkapkan dua metode tersebut saling melengkapi untuk penetapkan penanggalan Hijriah. Kementerian Agama menetapkan 1 Syawal 1442 Hijriah jatuh pada Kamis 13 Mei 2021. Penetapan ini dilakukan melalui sidang isbat dengan menerapkan dua metode. Metode yang pertama yakni Rukyatul Hilal atau Melihat Hilal Secara Langsung atau dengan menggunakan mata telanjang. Menurut petugas di sejumlah daerah di 88 titik yang tersebar di wilayah Aceh hingga Papua, melaporkan tidak ada yang melihat Hilal pada selasa 11 Mei kemarin. Metode yang kedua yakni Hisab. Hisab adalah perhitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi Hilal atau bulan. Sementara berdasarkan perhitungan Hisab, 1 Syawal juga akan jatuh pada Kamis 13 Mei. Dengan demikian, maka secara astronomis atau Hisab, Hilal tidak mungkin untuk dilihat. Menak mengungkapkan karena Hilal tak tampak, maka penetapan 1 Syawal diistigmalkan jatuh pada 13 Mei 2021. Sehingga pelaksanaan puasa di bulan Ramadan 14.42 Hijriah dibulatkan menjadi 30 hari. Menak mengungkapkan dengan penetapan tersebut, umat muslim bisa melakukan takbir, takbir menyambut Idul Fitri 14.42 Hijriah mulai Rabu malam. Untuk diketahui seluruh umat Islam di Indonesia, khususnya dan masyarakat secara umum, bahwa sidang isbat adalah wujud dari fatwa MUI, pelaksanaan fatwa MUI nomor 2 tahun 2004, yang menyatakan bahwa penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Zulhizah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan MUI dan ormas-ormas Islam yang lain. Dalam melaksanakan sidang isbat tadi, Kementerian Agama selalu menggunakan dua metode yang selama ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, yaitu metode hisap dengan cara perhitungan, dan yang kedua adalah metode ruqyah atau dengan cara melihat langsung keberadaan hilal. Untuk dipahami bersama bahwa dua metode ini, baik metode hisap maupun ruqyah, bukan dua metode yang diperhadapkan satu sama lain atau dibenturkan. Keduanya metode yang saling melengkapi, satu dengan yang lainnya. Kawan-kawan media, masyarakat muslim di seluruh Indonesia, informasi hitungan hisap telah dikonfirmasi dengan laporan sumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang di 88 titik, mulai dari Aceh sampai Papua sana, di 34 provinsi, di seluruh wilayah Tanah Air Indonesia, dan dari 88 titik itu tidak ada yang melaporkan melihat hilal. Sebagaimana tadi dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama. Oleh karena itu, berdasarkan hisap posisi hilal minus, dan secara ruqyah hilal tidak terlihat, maka penetapan satu sawal diistigmalkan sesuai dengan hasil sidang isbat tadi. Ini sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama, dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini, seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan Idul Fitri secara bersama-sama. Mudah-mudahan ini adalah simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia, kebersamaan yang mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita sebagai sesama anak bangsa, untuk juga menatap masa depan bangsa yang lebih baik secara bersama-sama. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!